Hari ini kita mau main game yang bertemakan Halloween Karena kita mau main Halloween Night Yaudah deh langsung aja kita mulai main gamenya Tapi sebelum mulai main gamenya Jangan lupa dikasih like dulu video ini Subscribe buat yang belum Dan buat temen-temen yang udah nonton video kali ini Jangan lupa kalian tinggalin komen ya Di box komen tadi bawah Supaya Bang Cupu ngerti Kalau kamu udah nonton video kali ini Mantap! Oke Upin kita langsung aja mulai main gamenya Dan disini ternyata kita langsung berada di depan kuburan Aduh Kita ngapain ini ada di kuburan Upin Waduh mentang-mentang Halloween ini Kenapa kita harus ke kuburan ya Disini ada Upin itu apa putih-putih Upin Upin Itu hantu kayaknya Upin Aduh kita gak boleh deket-deket kesan Upin Kita harus ngomong disini ada Horseman Ini siapa nih Horseman Halo Could you help me? Dia minta tolong guys Horseman Ngomong-ngomong Upin baru sadar Kalau Horseman ini gak punya kepala guys Waduh ini Horseman ini gak punya kepala There are ghosts wandering the grave That harvest their soul To allow them to rest in peace Reward 45 dolar Waduh katanya kita suruh manen jiwa-jiwa dari hantu-hantu gentayangan di kuburan ini Waduh serem banget ini ya Kerjaannya cuma di gaji 45 dolar Coba kita coba aja ya Kita mau coba ini Disini kita mau cari hantu-hantu gentayangan Upin Waduh kenapa kita jadi pemburu hantu Kita kan cuma mau cari permen ya Disini ada Queen Ghost Ini gimana cara kita ngambil Oh no Ternyata kita ngambil hantu disini Upin Oke Kita udah dapet satu hantu Disini kita ambil lagi hantu yang disini Kita ambil ya hantunya Permisi ya Permisi ya Upin ini cuma menjalankan tugas Oke Kita ngambil lagi hantu disini Ternyata ini hantu-hantu gentayangan disini banyak banget Upin Aduh kita masukin aja nih ke kantong plastik kita Hantunya kita masukin ke kantong plastik ini Oke kita udah dapet tiga Kita cari lagi hantunya Upin Permisi permisi Ayo masuk ke kantong plastiknya Upin Sini Ayo sini daripada gentayangan Oke kita udah dapet delapan ini Upin Kita tinggal kurang dua Upin Kita mau cari dua hantu kira-kira dimana ya Upin Kita coba ke sebelah sini Oh disini ada yang gentayangan Upin Oke kita masukin ke kantong kita ya Ayo masuk Masuk pak Pak Ayo pak masuk pak Daripada kamu gentayangan disini pak Masuk aja ke kantong plastik pak Nice Kita udah dapet sembilan hantu Sekarang kita tinggal ambil satu lagi Oke kita mau ambil yang ini Ayo pak Masuk pak Cepet pak Ini kita mau setor pak Kita mau setor ke penjaga yang gak ada kepalanya disana Oke kita udah dapet 10 ya Sekarang kita mau laporan sama Headless Horseman Aduh ini serem banget ya Dia naik kuda tapi gak ada kepalanya Missy Missy Mau laporan Thank you They will be able to rest in peace now Oh ternyata hantu-hantu gentayangnya Bisa beristirahat dengan tenang sekarang Kita digaji 45 dolar Yeay Mantap Kita dapet uang 45 dolar Dan kita dapet Best Rest in peace Oke Kita mau coba jalan-jalan cari permen ini ya Disini ada permen Ternyata kita disini bisa menjual permen Tapi permennya ngumpulin dimana nih Upin Kayaknya kita harus ngetok rumah-rumah ini Supaya kita dikasih permen Upin Oke kita coba ya Kita mau coba disini Ngetok rumahnya bisa kah Kita coba hidupin belnya ya Akanah have some candy Halo Oke Kita dikasih juga permen ya Sama tetangga kita yang baik hati Jadi kita mau ambil ini permennya Wuuu Permennya banyak banget Kita bisa ngumpulin sampai 25 ini Kantong kita muat sampai 25 permen Oke kita langsung dapet 5 permen Yeay Kalau gitu kita coba ketok lagi ya Tetangga di sebelahnya siapa tau Dia mau Kasih kita permen juga Kita harus pencet belnya dulu ya Supaya kita sopan Kita pencet belnya dulu Halo Minta permen Ini Halloween Yeay Ternyata kita dikasih lagi Ini permennya Wow Permennya banyak sekali nih Upin Langsung aja kita ambil ya Kita ambil sebelum nanti Diambil sama kucing Karena disini ada kucing Kita mau minta permen lagi Kita pencet dulu belnya disini Halo Trigger drink Minta permen Yeay Kita langsung dikasih lagi permen ini Waduh tetangga kita baik semua nih upin Kita minta permen langsung dikasih Permen banyak banget ini Kita masukin kantongnya ya Kita udah punya 23 permen Dan kita bisa jual permen kita Supaya kita dapat uang Tapi kita kurang 2 nih Atau kita jual dulu aja ya Kita coba jual dulu permen kita Karena kalau kita dikasih Yang banyak nanti permennya Kita gak bisa masukin semua Karena tas kita udah penuh ini upin Oke kita mau coba jual disini ya Permen-permen kita Kita jual disini Ini sih Mau jual permen Ternyata kita bisa dapat berapa nih Kita coba select all Upin Kita dapat 11 dolar Wow Kita dapat uang banyak ini ya 11 dolar tuh Banyak Oke sekarang kita jual Uang kita sekarang 83 dolar Ngomong-ngomong ini Kalau kita udah punya uang Kita bisa beli macam-macam nih Kayaknya upin Sekarang kita coba lihat ya Apakah disini tokonya upin Kita coba kesini ya Uh Disini ada bapak-bapak jenggotan Disini ternyata Bukan toko Tapi disini adalah mailman Ini tukang pos Oke kita coba ngomong ya Tukang pos ya Pada misalnya My boss told me to deliver this package You know it's Halloween So I'm super paid to net And I could use another hand I will pay you Uh Ternyata dia mau minta tolong sama kita Supaya ngirimin 25 paket Kita bakal digaji 60 dolar Sama tukang pos ini Wuh Banyak banget ya 60 dolar Yaudah Kalau gitu kita accept ya Kayaknya kita mau masukin ke disini ya Disini ada kotak pos disini Coba kita masukin kesini ya Kita masukin Bisa kah Wah Ternyata bisa Upin Yeay Kita hari ini rumin 25 ya Kita baru kirimin 1 Jadi masih 24 lagi Kita masukin kesini A few moments later Ayo semangat Upin Semangat 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 Masukin kesini Kita udah dapet 23 ini Jadi kita tinggal butuh 2 lagi nih Uh Kita harus ke rumah di belakang sini Ngomong-ngomong ini disini sepi banget ya Upin Mentang-mentang ini malam Halloween Kenapa sepi banget ya Gak ada satpam yang jaga Atau gimana sih Ini kayaknya kita sendirian Upin Yaudah cepat Upin Masukin kesini Upin Kita masukin kesini Kita udah dapet 24 Kurang 1 lagi Upin Kita kurang 1 lagi Supaya tugas kita selesai Upin Kita masukin kesini Upin Ayo Upin cepet Upin Ayo cepet 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 Kita mau gajian nih Oke Oke Sekarang kita udah selesaikan quest ya Kita udah antar 25 paket ya Dari Tukang pos ya Sekarang kita mau laporan lagi ke tukang pos ya Supaya kita dapet gaji nih Uh Upin Disana ternyata ada toko-tokonya Upin Uh Kita bisa belanja Upin Oke oke Kita mau laporan dulu ya Supaya kita dapet gaji Baru nanti kita coba kesana Upin Permisi pak Udah selesai tugasnya Oke Kalau gitu langsung aja kita ambil hadiahnya Thanks so much It's a cut of my paycheck Uh Ternyata ini dia gaji dari hasil gajian dia Jadi sebagian gaji dia Dipake buat gaji Upin Supaya si Upin bisa membantuin dia Nganterin paket Uh Baik banget ya bapak tukang pos ini ya Yaudah deh Kalau gitu kita mau coba-coba belanja Karena kita udah punya uang 143 dolar ini ya Nah disini ada game pass Uh Ada game pass Coba kita lihat disini Faster walk 50 robux Uh Disini ada infinite capacity 225 robux Aduh Robux kita kurang Upin Disini ada Uh Ada daredevil horse Uh Ini kuda ya Kita bisa beli kudanya daredevil 200 robux Disini ada notrik Notrik 150 Aduh Robux kita kayaknya cuma sedikit Yaudah kalau gitu kita coba beli yang ini aja ya Kita coba beli yang faster walk Supaya kita bisa jalan lebih kenceng ya Kita coba beli Oke Kita udah beli ini game passnya faster walk Waduh Kita habis beli game pass Kenapa langsung berkeping-keping gini Upin Kayaknya supaya kita bisa lari cepet Kita di restart dulu nih Wow Si Upin sekarang larinya ngacir Jadi kalau misalnya dikejar sama makhluk-makhluk astral Dia bisa lari dengan kencang Soalnya kita coba mau kesini ya Disini ada toko tas Kayaknya kita bisa beli tas Terus disini ada toko kostum Toko kostum Coba kita masuk kesini ya Disini ada mbak-mbak yang jaga Apa remisi mbak Upin mau lihat-lihat ini kostum-kostumnya bagus-bagus atau enggak Silahkan deh kalau cuma mau lihat-lihat Tapi kalau mau beli kamu harus punya uang loh deh Iya mbak Iya 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 Upin punya uang ini udah punya 143 dolar Coba kita lihat ya Ini harganya berapa Kalau kita mau beli disini ada kostum polisi Uh kostum polisi kita bisa pake kah disini Ini Halloween Upin pakenya cuma kostum let doang Gimana kalau kita mau beli kostumnya Caranya gimana ini mbak-mbak Tolong mbak Gimana kalau mau beli mbak Mbak Oh ternyata kita klik disini Oke Kita mau lihat disini ada kostum pumpkin Harganya 45 cash Ada kostum polisi 60 cash Kita mau pake kostum yang mana nih Upin Disini Uh 200 cash mahal banget Kayaknya kita jadi polisi aja ya Karena dari tadi itu kita gak nemu ada polisi Atau satpam yang berjaga-jaga Jadi kali ini suupin mau jadi polisi aja Kita coba beli baju polisi ya Suupin biar jadi polisi Ayo Mana kita coba buka inventory kita kayaknya Disini ada kostum Terus kita mau pake ini Hap Tada Loh Wow Si Upin jadi polisi Coy Mantap Si Upin mau berjaga-jaga di malam Halloween ya Karena orang-orang pada keluar rumah Jadi kita harus berjaga-jaga Supaya gak ada maling atau copet yang beraksi nih Kita bisa beli tas juga Ini karena tas kita masih pake tas kantong plastik ini Masih pake plastik asoy nih Kita coba lihat disini Kita bisa upgrade kah tas kita Supaya kita bisa beli yang lebih besar Wow Disini kita bisa beli tas disini 85 cash 145 Waduh uang kita belum cukup Jadi kita beli yang ini aja deh Kita bisa beli 35 Kurang 35 candies Oke kita beli yang ini aja Kalau kita mau beli pet itu paling murah harganya berapa Kalau ghost 90 cash Waduh belum cukup Disini Oh ternyata kita bisa beli happy pumpkin Harganya 30 cash Yaudah kalau gitu kita langsung beli aja satu Mana ini Oh kita harus lihat inventory dulu Kita lihat disini Disini dia petnya Kita langsung pake Wow Kita punya pet pumpkin sekarang Ini sama-sama botak ya Ini 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 Dia ada tangkanya Uh Ini mirip rambutnya Upin yang cuma secuil Ya mati lagi Ini kameranya ya Aduh ini kamera kenapa suka mati-mati sendiri ya Mentang-mentang ini lagi main game Serem-serem Halloween Oke sekarang kita mau coba jalan-jalan lagi ya Upin Kita mau cari uang ini Karena uang kita udah habis buat belanja Kita masih bisa beli vehicle disini Tapi kita udah gak punya uang Jadi nanti aja kita lihatnya Disini ada penyihir Uh penyihir ngapain ini di pinggir jalan ya Dia lagi bikin ramuan Kita bisa minta quest kayaknya sama penyihir ini Kita coba ya No my six black cats ran Uh ternyata dia kehilangan enam kucing hitam Can you find them for me? I can give you a cat if you do Uh Kita bakal dikasih pet kucing hitam Kalau misalnya kita bantu penyihir ini mencari enam kucing hitam yang hilang Oke Karena kita udah jadi polisi Sekarang Upin tugas kita adalah mencari kucing yang hilang dari penyihir ini Tadi kayaknya Upin sempat liat kucing Di mana ya kucingnya Kucingnya kayaknya di deket-deket sini kok Atau di sebelah sana ya Di sebelah depan kayaknya tadi Kita coba liat ya Kita mau cari enam kucing hitam Di sebelah sini tadi Di mana ya kucing? Kucing hitam Oh ini dia satu kucing hitam Kita ambil aja di sini Up Nice Kita udah dapet satu kucing hitam Kita mau cari lagi Kita butuh lima kucing hitam lagi nih A few moments later Masih kurang beberapa kucing hitam nih Oke disini ada satu Kita ambil lagi Uh Kita tinggal kurang dua kucing hitam Upin Disini ada satu Kita ambil Kita ambil disini satu Oke sekarang kita harus pulang ke penyihirnya Loh Kita baru dapet lima Kenapa kita suruh pulang ya? Yaudah kita coba laporan disini ya Eh penyihir Nih kucingnya There are All right there are cats for you Ternyata dia cuma minta lima Terus kita dikasih satu kucing Uh Kita coba lihat kucing kita dimana ya Kucing Sekarang kita bisa pakai kucing kita Kita punya dua hewan peliharaan Uh Ternyata cuma satu yang bisa kita bawa Pumpkinnya kita simpen Kalau kita bawa kucing Yaudah Kalau gitu kita bawa kucing aja ya Ini ngomong-ngomong kucingnya Kenapa dia terbang ya Ini kayaknya kucingnya sakti nih Dia kucingnya bisa terbang kayak gini ya Di atas kepalanya si Upin Oke Kalau gitu kita coba jalan-jalan lagi ya Kita coba patroli dulu ya disini Karena ini para penghuni rumahnya Lagi pada cari permen ini Mereka pada keluar rumah Untuk merayakan Halloween ini Kita pastikan gak ada yang maling ya Di perumahan ini Supaya kampung ini tetap aman terkendali Eh Ngomong-ngomong disini ada siapa nih Oh Disini ada tetangga Tetangga ini kayaknya butuh bantuan It happened again This year too Oh If you clean up this paper I will tell you Waduh Ini kenapa ini ya Kertas-kertasnya berantakan ini Kita dimintain tolong ini Kita sebagai polisi Kenapa kita disuruh mungutin kertas nih ya Yaudah deh gak apa-apa Yang penting kita dapat uang Upin Kita mau pungut disini kertasnya Oke kita pungut aja ini kertasnya Ini berantakan banget Kita harus ngumpulin Sebanyak 15 Oke kita kumpulin aja ya disini Kita ambil disini Ini kenapa ada tisu toilet disini Siapa yang buang-buang tisu toilet disini Oke Kita kumpulin disini Ini ada yang nyangkut disini Aduh berantakan banget nih Kita ambil juga yang ini Kita tinggal kurang sedikit lagi nih Upin Oke ini disini Ada juga nih di atas pohon Siapa ini buang tisu di atas pohon Sini sih Berantakan kerjaan banget Oke sekarang udah selesai Kita mau laporan lagi sama tetangga kita ya Insya of reward Oke kita dapat Apa ini Kita dapat 20 dolar Namanya membantu tetangga itu Kita gak usah ngarepin Imbalan ya Yang penting kita udah bisa membantu Itu udah bagus banget Dan karena Upin udah capek Ini sekarang saatnya kita pulang nih Kita mau tidur aja ya Karena kita udah capek Menjaga kampung Dan juga membantu warga Mengatasi masalah-masalahnya Oke ya Sampai disini aja video kali ini Semoga kalian suka dan terlibat dengan gamenya Jangan lupa dikasih like di video ini Subscribe youtube Dan kita bakal lanjutkan lagi Game game yang lebih seru Di video selanjutnya chau